Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ari Putra Sima Tupang Dan disini saya akan membagikan beberapa hal mengenai diet Percayalah kalau diet itu mudah Kalian semua pasti pernah merasakan hal seperti ini Udah olahraga tapi gak kurus-kurus ya Atau udah makan tapi gak gendut-gendut Dimana dong? Pusing kan? Mungkin ini kesalahan-kesalahan kamu dalam diet Karena diseluruh video akan membahas mengenai kalori Jadi saya akan memberikan pengertian dari kalori itu sendiri Kalori adalah satuan dari energi Dalam hal ini kalori dipakai sebagai satuan dari energi dalam makanan Oke selanjutnya Nah berikut ini adalah aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar selama melakukan diet Yang pertama adalah rumus untuk menurunkan berat badan Yaitu kalori masuk lebih kecil daripada kalori keluar Selanjutnya rumus untuk menjaga berat badan tetap stabil adalah kalori masuk sama dengan kalori keluar Dan terakhir rumus untuk menaikkan berat badan adalah kalori masuk lebih besar daripada kalori yang dikeluarkan Aturan kedua dalam melakukan diet adalah Olahraga paling tidak selama 180 menit dalam seminggu Apakah ini kebanyakan? Jika kebanyakan maka dapat membagi menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 6 kali dalam seminggu Lalu olahraganya dalam bentuk apa ya? Olahraganya bisa berenang, berlari, bersepeda, atau bahkan angkat beban Aturan ketiga dalam melakukan diet adalah kurangi konsumsi gula Karena konsumsi gula dapat meningkatkan gula darah Nah, apabila gula darah telah meningkat Maka otak akan memberikan sinyal kepada pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin Nah, setelah itu akan terjadi penurunan gula darah Dan energi yang berlebih tadi akan disimpan dalam bentuk lemak Aturan keempat dalam melakukan diet adalah Kurangi penggunaan minyak Selain tidak sehat untuk jantung Jumlah kalori di dalam 1 gram minyak juga sangat tinggi Lebih baik mengonsumsi buah-buahan lebih banyak Daripada menambahkan minyak dalam makanan Aturan kelima dalam melakukan diet adalah Bagi porsimu Yang tertiri dari air putih Dan Berikut adalah panduan piring makanannya Untuk setengah dari bagian piring adalah sayuran dan buah-buahan Selanjutnya untuk seperempat bagian adalah protein Dan seperempat bagian lagi adalah karbohidrat Dan aturan terakhir dalam melakukan diet adalah Mengurangi 500 kalori dari jumlah kalori harianmu untuk menurunkan berat badan Dan menambahkan 500 kalori dari jumlah kalori harianmu untuk menambah berat badan Nah berikut saya akan memberikan bonus 2 buah contoh kasus Untuk kasus yang pertama adalah kasus ingin menaikkan berat badan Skenarionya Seorang laki-laki berusia 25 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi 175 cm Ingin menaikkan berat badannya karena terlihat sangat kurus Berapa kalori yang dia butuhkan per hari Dengan jumlah olahraga Angkat beban 3 kali dalam seminggu Agar naik 2 kg dalam 1 bulan Untuk langkahnya Yang pertama Hitung BMI dari laki-laki tersebut Disini saya mendapatkan 16,3 Dan termasuk underweight Dengan body fat 5% Lalu langkah kedua Hitung kalori Disini untuk maintenance Didapatkan 2.164 kalori Dengan moderate exercise Selanjutnya Naikkan 500 kalori Yaitu 2.164 kalori Ditambah 500 kalori Sama dengan 2.664 kalori Nah Lakukan selama seminggu Lalu hitung ulang kebutuhan kalori Jika berat badan naik Lanjutkan sampai 1 bulan Dan Jenis olahraga yang disarankan adalah Angkat beban Karena biasanya Metabolisme rate dari orang kurus Sangat tinggi Dan disarankan untuk menaikkan Masa otot agar terlihat lebih berisi Untuk contoh kasus yang kedua Disini Ialah Seorang perempuan Berusia 28 tahun Dengan berat badan 85 kg Dan tinggi 165 cm Ingin menurunkan berat badannya Karena terlihat sangat gendut Berapa kalori yang dia butuhkan sehari Dengan jumlah olahraga Angkat beban ditambah kardio 3 kali seminggu Agar turun 2 kg dalam 1 bulan Langkah pertama Seperti biasa yaitu Hitung BMI Disini didapatkan 31,2 Dan termasuk obes Dengan body fat 36% Lalu langkah kedua Hitung kalori disini maintenance Didapatkan 2338 kalori Dengan moderate exercise Lalu langkah ketiga Turunkan 500 kalori Dari kalori maintenance Yaitu 2338 Dikurang 500 kalori Menjadi 1838 Nah lakukan selama seminggu Lalu hitung ulang kebutuhan kalori Jika berat badan turun Dan lanjutkan selama 1 bulan Jenis olahraga yang disarankan Adalah angkat beban Ditambah dengan kardio Karena biasanya Metabolisme rate dari orang gendut Sangat rendah Dan disarankan untuk Menaikkan otot Dan meningkatkan Rate metabolisme Agar jantung lebih Sehat Dan mampu menahan Beban olahraga Yang berat di kemudian hari Jadi Sekian untuk video hari ini Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Oh iya Jangan lupa share Ke teman-teman kamu ya Terima kasih Sampai jumpa